Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan baik ya ini adalah pertemuan kedua kita dari mata kuliah sistem operasi gitu ya minggu kemarin kita baru kontrak kuliah mungkin sudah dipahami ya dari modul itu dari pertemuan pertama nah ini ini adalah pertemuan keduanya gitu pertemuan keduanya kita akan membahas tentang Hai sistem operasi nah sistem operasi apa yang akan kita bahas di sini yang pertama adanya sistem operasi kemudian jenis-jenis operasi itu apa struktur dan metode di dalam sistem operasi nah kita lanjut lagi Oh kita lanjut tujuannya dari MK ini kita tahu gitu bagaimana sistem operasi memberikan kesan kepada memori memberikan kesan juga kepada sepiu gitu kemudian memahami model operasi nah memahami model operasi ini maksudnya mempermudah penggunaan sistem ya komputer itu sendiri gitu menuliskan kode program secara efisien memahami perancangan sistem caranya seperti apa nah berarti kita harus memahami adanya teori dan konsep kemudian analoginya seperti apa nah kemudian praktiknya seperti apa nah seperti itu nah kemudian kita lanjut kepada yang pertama yaitu dari tadi disini kita menyebutkan adanya sistem operasi gitu ya kita akan bahas sistem operasi nah sistem operasi itu apa sih gitu loh nah apa coba ayo nah kalau kita lihat dari pengertiannya sistem operasi adalah suatu program yang bertindak sebagai perantara atau penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat komputer nah banyak juga yang mengartikan bahwa pengertian dari sistem operasi adalah dia adalah software induk Pak gitu induk yang seperti apa karena dialah sebagai penanggung jawab keseluruhannya sebagai pintu lalu lintasnya gitu loh kenapa tanpa adanya sistem operasi software sistem operasi yang tanpa diinstalkan di komputer atau perangkat kerasnya itu tanpa adanya sistem operasi tersebut maka kita mustahil akan bisa menggunakan aplikasi aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan nah intinya seperti itu tanpa adanya sistem operasi maka mustahil kalian bisa gunakan Word of Photoshop misalnya Chrome internet semuanya yang bisa kalian biasanya kalian gunakan itu akan mustahil bisa kalian lakukan tanpa adanya sistem operasi terlebih dahulu gitu nah maka banyak orang menyebutkan bahwa ini adalah software induknya gitu loh software induk yaitu sistem operasi nah tujuannya apa dari sistem operasi ini nah yang pertama mengeksekusi program dan memudahkan pengguna untuk menyelesaikan masalah yang tidak intinya tadi program-program apa yang kita butuhkan nah bagaimana cara kita bisa menggunakan yang teman-temannya tadi tuh ada office ada Photoshop misalnya ada browser dan lain-lainnya ya berarti karena harus ada sistem operasi dulu yang yang mewadahinya gitu loh nah kenapa karena sistem operasi juga disebut sebagai wadahnya gitu tempatnya nah ibaratnya ilustrasinya itu akan seperti ini nih misalnya saya buatkan ilustrasinya seperti ini sistem operasi kita anggaplah ini wadahnya dari sistem operasi SO gitu ya kemudian di atasnya wadah tersebutlah terinstalkan aplikasi office Photoshop macam-macam browser yang biasa kalian gunakan kemudian apalagi misalnya kalian misalnya udah belajar bahasa sih misalnya berarti ada software bahasa sih kemudian kalian belajar database misalnya ada aplikasi database seperti sampepe nah ini adalah kumpulan aplikasi-aplikasi yang biasa kalian gunakan yang biasa kalian gunakan yang biasa kalian gunakan tanpa adanya sistem operasi tadi ini akan mustahil bisa kalian gunakan nah simulasi seperti itu nah paham ya kira-kira ini ilustrasinya nah seperti itu kira-kira kembali lagi kita ke materi nah kita kembali lagi ke materi tujuan nya yang kedua apa sistem komputer menjadi mudah digunakan Iya karena apa karena udah ada yang menjembatani kita sebagai pengguna dan perangkat komputer tersebut nah sehingga bisa kita gunakan kemudian yang ketiga mengoptimalkan penggunaan hardware nah bagaimana hardware ini bisa bekerja bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya makanya butuh ada yang namanya sistem operasinya gitu kita akan bisa merasakan bagaimana efektifnya hardware ini kalau sistem operasinya sudah diinstalkan di dalam yang kita gunakan gitu nah dimana letak posisi bisa dirasakan pak kecepatannya misalnya kelebihannya misalnya contohnya VGA nya lebih dia bagus grafis kalian gitu misalnya CPU nya tinggi CPU kalian speknya tinggi CPU kalian maka semakin enak komputer itu digunakan intinya seperti itu kita lanjut lagi paham ya tentang sistem operasi bahwa sistem operasi itu adalah yang bertindak software yang bertindak sebagai penghubung kita sebagai pengguna dan perangkat komputer itu sendiri atau disebut dengan induknya gitu loh Kenapa karena dia yang bertanggung jawab tanpa adanya dia mustahil kita menggunakan software-software aplikasi tadi kita lanjut apa yang dilakukan OS yang pertama ada servicenya memberikan interface layanan yang disediakan hardware jadi hardware itu punya interfacenya punya servicenya Nah itu dimana kita bisa mempertahanku bisa taunya yaitu kan adanya servicenya lewat apa itu lewat OS nya untuk mengetahuinya contohnya perangkat-perangkat apa yang ada digunakan misalnya memori bagaimana dia bisa mendetect dia itu adalah 2 giga 4 giga dimana servicenya kita bisa melihat kemudian bagaimana kita bisa men-setting VGA nya misalnya kalian menggunakan VGA Nvidia misalnya nah bagaimana kalian bisa men-settingnya menggunakan pada saat kondisi seperti ini kita menggunakan grafis Intel kalau pada saat kondisi seperti ini kita menggunakan grafis Nvidia nah dimana servicenya nah itu kita bisa dilakukan lewat OS nya gitu bukan berarti kita langsung obrak-abrik aja itu grafisnya enggak gitu ya bukan seperti itu nah yang kedua adanya resource manager nah melayani multi aplikasi dan multi user nah OS juga ber bisa melakukan multi user dan multi aplikasi meningkatkan efisien kinerja bisa bekerja secara bersamaan di dalam OS kalian tidak hanya membuka sebuah winem aja bukan tidak hanya membuka satu browser aja kan sedangkan satu browser dan kalian buka itu tetapnya juga banyak sampai ke kanan gitu ya kan nah itu adalah yang disebut dengan multi aplikasi kita bisa menggunakan banyak nah inilah yang bisa dilakukan OS sebagai perentaranya tadi sebagai induk dan wadahnya tadi nah gitu kita lanjut nah kemudian kita lanjut adalah tentang jenis-jenis sistem operasi ini adalah tugas kalian juga ya minggu kemarin ini tentang tugas kalian juga mencari jenis-jenis sistem operasi nah banyak ya teman-teman di sini di sini ada OS Ubuntu ada Mac OS atau biasanya sebut dekat Macintosh gitu ya ada Windows ada Android gitu ya ada iOS ini dari produk iPhone gitu ya iPhone gitu ya smartphone gadgetnya gitu ya ada Linux ada Tizen debian kemudian nih Chrome Chrome ada nggak tahu saya apa ada penggainnya Chrome ya nah jenis-jenis dari sistem operasi nah kalau kita lihat itu banyak teman-teman ya banyak sekali ada Windows nih ada pada clear OS ini biasanya kalau clear OS ini ini adalah software yang untuk biasanya digunakan untuk router apa ya saya lupa ke arahnya ke jaringan ada simbian nah simbian ini ingat ini OS apa ini ada ingat biasanya ini digunakan waktu HP-HP Nokia ya HP-HP seperti N95 gitu ya 760 gitu ya nah HP-HP Nokia nah disini ada Java nih teman-teman Java ini dari mana nih Java yang biasa digunakan Java dulu kalau nggak salah saya pernah dilihat di Sony Ericsson gitu Blackberry nah itu di HP BB ya HP BB Android ya udah kalau misalnya kalian menggunakan HP smartphone notobank itu semuanya pasti menggunakan Android nah ya kan dia raksasanya di HP seluler gitu ya nah banyak teman-teman tapi perhatikan bahwa semua OS ini OS apa sih yang ada di dunia komputer kita tidak membahas di dunia selulernya tapi di dunia komputer apa aja OSnya OS yang terkenal dan ternama dan hanya dia pula yang ada di dunia komputer itu hanya tiga ini ada Windows ada Mac OS ada Linux ini ini adalah perusahaan-perusahaan terbesarnya gitu loh perusahaan-perusahaan terbesarnya hanya ada 3 setahu saya gitu ya belum tahu yang lainnya ada Windows perusahaan dari Microsoft dia menciptakan dari Windows awal-awal ada Windows Millennium namanya Windows N95 Windows XP XP 3 kemudian lanjut ke Windows Windows Vista kemudian lanjut ke Windows 7 kemudian lanjut ke Windows 8 kemudian lanjut ke Windows 10 yang sekarang kita gunakan rata-rata kita sudah menggunakan Windows 10 nah kenapa dengan Windows 8 karena sudah ada yang terbarunya Windows 10 tapi menarikah Windows 8 pada masanya ternyata tidak juga gitu animasinya bagus tapi tidak kurang user friendly ya siapa yang udah menggunakan pasti kerasa Pak dimana bagaimana yang kerasanya Pak pas kerasa itu di waktu kalian membuka start program klik-klik pojok bawah itu start kemudian kalian bingung balik ke desktop gitu ya Nah itu adalah kekurangan dari Windows 8 tadi gitu kemudian apa yang lebih kompetibel dari produk Microsoft ini produk Windowsnya ini yaitu produk Windows 7 Windows 7 adalah sistem operasi yang paling kompetibel digunakan untuk semua aplikasi gitu kalau Windows 10 gimana Pak karena kita sudah mengikuti pekerja perkembangan zaman akhirnya pada umumnya sekarang udah menggunakan Windows 10 gitu loh walaupun pada akhirnya sebenarnya Windows 10 juga punya kekurangannya yang pertama itu yang kalau saya rasakan di laptop saya pribadi ya semakin lama kalian menggunakan Windows 10 semakin banyak aplikasi yang udah terinstall di dalamnya itu akan semakin lelet pertama kalian menghidupkan laptop kalian yang menggunakan Windows 10 coba deh kalian perhatikan kecuali kalian sudah mengupgrade hardware nya apa tuh SSD dimana kalian instalkan itu OS itu kalau dia menggunakan SSD Nah itu udah cocok udah mantap karena kenapa karena memang kompetibelnya sebenarnya Windows 10 ini itu adalah di SSD gitu loh bukan di HDD lagi harddisk ini pada umumnya kita laptop kita masih HDD gitu ya tapi kalau sebagian SSD itu pasti cepat dan memang udah cocok di situ gitu tapi kalau menggunakan HDD nah disini jadinya banyak masalah lelet jadinya nih komputer walaupun dia udah Core i5 sekalipun kenapa karena dia tidak kompetibel dengan kecepatan media penyimpanannya tadi itu Windows 10 nah geser lagi kebawah ada Windows Vista apa itu Windows Vista Windows produk gagal dari produk Microsoft kenapa dia disebut gagal Pak karena ini produk yang digadang-gadang akan menjadi booming tetapnya pas digunakan banyak yang software tidak kompetibel di dalamnya kemudian turun kemudian lagi kebawah ada XP XP adalah salah satu OS yang juga kompetibel software yang sangat software sistem operasi yang sangat kompetibel sebenarnya XP kemudian dibuat yang terbaru adanya Vista ternyata menjadi produk gagal inilah yang dipelajari kembali akhirnya tercipta Windows 7 dan ini menjadi software sistem operasi yang yang lebih kompetibel lagi setelah Windows XP lanjut ke Windows 8 enggak terlalu Oh bagus juga enggak terlalu menarik juga karena masih ada kekurangannya tapi tidak disebut dengan produk gagal juga Windows 10 nah ini yang kita gunakan sekarang pada umumnya walaupun ada kekurangan sedikit tapi pada umumnya sudah banyak kelebihannya nah makanya akhirnya kita banyak menggunakan Windows 10 tapi itu tadi kekurangannya saya bilang tadi itu terasa disitunya Windows kemudian ada perusahaan dari Linux nah Linux apa-apa aja sih OSnya di dalamnya OSnya tuh banyak ya banyak banget tuh karena notabene pada umumnya OS Linux ini diperuntukkan hanya untuk digunakan untuk jaringan basicnya jadi kita sebagai orang awam akan menggunakan produk dari Linux ini itu akan menjadi aneh gitu enggak tidak terbiasa karena memang peruntukannya itu bukan untuk kita yang biasa kita gunakan di Windows Linux apa-apa aja dia contohnya Pak ada misalnya Ubuntu Ubuntu adalah produk dari Linux masih sebangsa Linux dia kemudian apalagi ada yang namanya Red Hat ada lagi yang namanya Min, Linux Min ada lagi yang namanya Linux Woody ada lagi yang namanya Debian nah banyak teman-teman banyak sekali produk dari Linux ini yang sebenarnya kalau pada umumnya sebenarnya Linux ini OS ini adalah berbasis text bukan GUI, GUI yang biasa kita gunakan di Windows kan cuma kita klik-klik aja tuh tapi pada umumnya Linux tidak GUI dia text seperti apa kalian melihat comment from nah seperti itu aja tampilannya nah seperti itu kenapa? karena dia peruntukan untuk jaringan sebenarnya untuk server untuk mengendalikan semua layanan jaringan nah Linux tempatnya nah walaupun pada umumnya akhirnya Linux ini juga membuat mengadopsi juga OS-OS yang berbentuk GUI yang agar apa? agar user juga bisa menggunakan user umum seperti kita gitu lanjut lagi adanya namanya OS Mac OS atau disebut dengan Macintosh produk dari Apple apa kelebihannya? kita baca kekurangannya dulu kekurangannya apa? dia mahal ya mahal dia dia ori apapun yang kita gunakan dia ori gitu ya akhirnya menjadi kekurangannya adalah biaya pengeluarannya kita tapi kelebihannya apa? dia lebih aman sebenarnya kebanding Windows yang kita gunakan tanpa antivirus pun dia nah dia aman-aman aja ini ya kita sebanyak apa yang kalian instalkan itu di Windows kalian sampai 10 antivirus sekalipun sama OS tanpa adanya antivirus dia anteng-anteng aja gitu loh nah itulah kelebihan dia dia tidak mengenal antivirus tidak mengenal virus gitu loh tapi kalau Windows itu rata-rata itu virusnya banyak menyerang Windows gitu ya tapi kalau misalnya Mac OS ini tidak tidak seperti itu karena dia bersifat ori kita membelinya pun harus original teman-teman jadinya dia menjadi branded tersendiri gitu loh kenapa dia menjadi branded? ya lihat aja siapa yang menggunakan logo Apple ini di belakang HPnya coba? pasti dia merasa bangga siapa yang menggunakan logo ini di belakang laptopnya coba? pasti dia merasa bangga gitu loh kita lihat aja ini adalah simulasi antara ketiganya ini ya teman nah ini kita lihat dari produk Apple nih ini OS dia mahal ya dia ngomong sendiri kok ya seperti ini I'm very expensive gitu ya tapi nggak tapi pada Linux produk Linux contoh Ubuntu dia free nah ini kelebihan dari Linux dia open source gitu loh dia gratis gunakan aja gitu loh tapi kalau misalnya Linux dia berbayar kalau misalnya produk Apple ya dia berbayar berbayar dia tapi kelebihannya dia aman dari virus kemudian dia sangat mudah digunakan dan ringan sekali sebanyak apa program yang diinstalkan di dalam dia tidak akan semakin berat tapi dia tetap akan ringan aja antong aja gitu makanya paling enak adalah untuk mendesain kalau kalian-kalian anak desain gitu ya suka editing video editing foto apa segala macam bikin logo apa segala macam pasti pada umumnya itu akan memilih produk Apple karena dia rajanya untuk desain sebenarnya makanya kalau ada jurusan anak-anak di cafe misalnya itu ujung-ujungnya pasti dia akan memilih produk Apple bukan untuk igengsi-gengsian tapi karena memang disitulah yang paling ringan untuk digunakan gitu makanya dia menang nih produk Apple itu tapi ingat dia berbayar apapun yang kalian beli itu harus dibeli gitu gak bisa yang bajakan nah kita beli ke Ubuntu produk dari Linux dia gratis iya dan dia komplit komplit ya nah tapi tidak umum kita gunakan biasanya kenapa dia komplit adalah untuk suatu bidang yaitu jaringan yang biasanya kita juga gak ngerti gitu ya kan nah kembali dari yang ketiga ini kita lihat dari produk dari Windows tadi lihat apa yang terjadi dengan Windows nah dia selalu dibajak oleh manusia ya selalu dibajak dan kemudian setiap dipajak sebenarnya awalnya ini Windows juga sebenarnya tidak bajakan teman-teman tidak gratis yang bisa kita gunakan tidak dia berbayar sebenarnya apapun produk yang dikeluarkan itu dibayar harus dibeli sama seperti produk Apple nah tapi mungkin sistem keamanannya atau bagaimana yang tidak setinggi dan teknologi sebagus Apple sehingga mudah aja dibobol oleh manusia gitu ya user ya akhirnya dibajak gitu ya nah kemudian kekurangan dari Windows itu adalah nah dikit-dikit dia update gitu ya kalau kalian menggunakan Windows 10 itu bentar-bentar update itu ya capek kita nungguin dia update terus juga perubahan gak ada lagi ya sama aja gitu ya gak dengak dengak abis memori partisi C kalian aja gitu ya nah ini adalah kekurangan dari Windows tapi dari ketiga ini pasti kita tidak bisa pungkiri bahwa OS Windows lah yang familiar buat kita gunakan dan itu juga yang paling aman kalian gunakan ya gak sih iya kenapa? karena dia gratis kalian tinggal install aja gak perlu ngeluarin biaya seperti Apple dia mudah digunakan kalian kita sebagai pengguna umum apa yang kita butuhkan adanya cuma di Windows bisa gak gunakan Linux pak? bisa tetapi apa yang kalian butuhkan disana belum tentu semuanya ada dan apa yang mau kalian kerjakan kalian bingung mau ngapain apa gitu loh nah inilah perbedaannya kita tidak bisa pungkiri bahwa kita banyak menggunakan Windows di Indonesia ini kita gak tahu di luar negeri mungkin luar negeri sesuai dia ori mungkin gak mungkin bajakan seperti kita ya kita kan kekurangan uang aja terus gitu ya akhirnya kita mau bajak gitu ya tapi kalau di luar negeri mungkin paling banyak menggunakan mungkin semarata mungkin ada yang menggunakan Linux ada yang menggunakan machine tools ada juga sebagai menggunakan Windows tapi kalau di Indonesia kita tidak bisa pungkiri bahwa kita merata-rata menggunakan Windows teman-teman nah seperti inilah ilustrasi ketiga raksasa ini gitu ya kita lanjut elemen dasar di dalam sistem komputer yang pertama adanya input output or I O namanya kemudian adanya interkoneksi kemudian ada main memory kemudian ada processor apa itu input output ini adalah pintu gerbang kalau saya menyebutkan biar kalian gampang itu adalah pintu gerbangnya pintu keluar masuknya arus data dari perangkat ini ke perangkat ini pintu arus lalu lintasnya kemudian ada yang namanya yang kita lihat ke bawah dulu ya sistem interkoneksi nah interkoneksi itu apa itu interkoneksi adalah jalannya mekanismenya jalur jalurnya itu mana gitu loh antara dia sampai ke hardware ini ke hardware ini jalurnya mana nah itu interkoneksi kemudian main memory media penyimpanan yang bersifat volatile apa itu volatile sementara gitu ya sementara media penyimpanan program apa itu contohnya ini perangkat ya memory RAM gitu ya kemudian ada yang namanya prosesor prosesor apa ia mengontrol semuanya ia mengolah data kita semuanya nah itu yang dilakukan oleh CPU nah ini adalah keempat ini yang elemen dasar dari sistem komputer kalau kita ilustrasikan itu kan seperti ini teman-teman kita perhatikan ada yang namanya jadi porio misalnya ada ini ada hardware nya ada hardware nya juga mungkin ini VGA mungkin ini keyboard misalnya ini mouse gitu ya akan dihubungin tuh ke slot USB nya gitu ya port USB nah ini ada port USB disini ini yang disebut dengan port IONya gitu loh ini kemana kalau udah masuk di dalam CPU ini kemana mau diarahkan makanya biasanya akan akan dimasuk ke dalam perintah ini akan masuk ke dalam main memory yaitu RAM tadi disini nih RAM kemudian disini adalah CPU nya gitu ya CPU nya nah bagaimana nih cara dia masuk makanya ada yang namanya interkoneksi tadi penghubung atau jalur nya tadi nah disini otomatis akan ada juga port IONya yang menerimanya gitu loh nah dari main memory tadi itu akan disalurkan lagi ke prosesor untuk diolak nah disini pasti akan ada port IONya tadi untuk sebagai gerbangnya harus lalu lintasnya dan kemudian disini adalah interkoneksinya gitu paham ya ilustrasi yang seperti ini nah seperti itu kira-kira kita kembali ke materi nah ini ini adalah struktur dari sistem komputer perhatikan disini nah seperti yang saya sebutkan tadi sistem operasi ini fungsinya adalah untuk sebagai wadah sebagai gerbangnya sebagai pintu arus lalu lintasnya juga tanpa ada sistem operasi yang disini aplikasi yang bisa kita gunakan tidak akan bisa kita gunakan gitu loh ini perangkat keras bisa jadi ini komputer kita anggap ini laptop kita anggap ini komputer bagaimana cara kita bisa gunakan maka kita butuh install dulu sistem operasinya nah kemudian aplikasi apa yang kalian butuhkan office kah browser kah nonton film kah aplikasi-aplikasi video gitu nonton dengerin musik kah maka aplikasi-aplikasi itu baru bisa kalian installkan setelah OS nya udah ada gitu loh kenapa karena dia sebagai wadahnya baru kita bisa menggunakan komputer ini sebenarnya sebenarnya yang kita gunakan dari 3 ke 4 elemen ini itu adalah aplikasinya tapi bagaimana cara aplikasi ini bisa bekerja kalau OS nya gak ada gitu bagaimana sistem operasi bisa bekerja kalau perangkat kerasnya gak ada nah gitu elemen keempat ini itu gak akan bisa hilang makanya dia kenapa disebut dengan sistem ingat nih judulnya juga sistem gitu sistem apa dulu kita pernah belajar di PTI ya kan sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan hilang salah satu ini gak sampai tujuannya ya hilang salah satu tujuan ini misalnya gak sampai tujuannya gak ada OS nya gak akan mungkin kalian bisa gunakan apa-apa gitu ya gak ada misalnya perangkat kerasnya itu juga sama juga dengan boong gitu ya gak ada juga bisa kita gunakan makanya dia disebut dengan sistem komputer kita lihat ilustrasi seperti ini ini yang disebut dengan wadah yang kita sebutkan tadi sistem operasi akan menjadi sebagai wadah untuk menyimpan semua aplikasi-aplikasi ini kita yang akan menggunakannya ilustrasi seperti ini nah tanpa ada OS gak mungkin nih ini yang bisa kita jalankan kita lanjut struktur dari sistem komputer ada hardware ada sistem operasi ada program aplikasi sebagai pengguna kemudian pengguna ya ini udah paham ya hardware itu apa sistem operasi itu apa program aplikasi itu apa pengguna itu siapa nah ini paham ya nanti dibaca aja nih kemudian kita lanjut struktur sistem komputer ini kalau kita lebih detailkan lagi akan seperti ini nih ada hardware ada sistem operasi ada aplikasi berbagai macam aplikasi yang kalian gunakan tadi misalnya ada compiler assembler text editor database mungkin teman-temannya yang lain yang biasa kalian gunakan ada office ada browser ada musik ada nonton video ada aplikasi ini itu dan teman-temannya segala macam semuanya akan ada disini dan ini semuanya akan ditampung di 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 mana ini di sistem operasi ini dan sistem operasi ini akan bisa dijalankan kalau ada hardware komputernya nah seperti itu ilustrasinya paham ya sampai disini seperti itulah ilustrasinya gitu paham ya teman-teman paham kita lanjut ini kalau kita detailkan lagi sebenarnya seperti ini dia hardware apa aja yang ada di dalam hardware itu hardware komputer ada physical device device nya ini seperti perangkat-perangkatnya di dalam mainboard nya kemudian VGA nya kemudian CPU nya kemudian RAM nya HDD nya atau SSD nya kemudian adanya micro arsitektur nya kalian sudah belajar apa arsitektur komputer organisasi arsitektur komputer arsitektur apa itu bagian-bagian komponen penting di setiap hardware tersebut apa fungsinya dia ngapain dia gitu loh kemudian ada yang namanya ini machine language apa itu machine language nah itu adalah bahasa pemograman bahasa yang udah ditanamkan di dalam program tersebut benda tersebut alat tersebut contohnya apa bios misalnya yang menyimpan data bios nah bios itu itu udah dibendamkan di dalamnya di dalam perangkat tersebut nah kenapa bisa kita bisa melihat bios kalau kita sebelum kita hidupin tuh laptop kita kemudian kita masuk ke dalam bios itu program itu dimana itu letaknya siapa itu yang diyimpan pasti ada di perangkatnya kita tuh nah jadi ada bahasa mesinnya gitu kemudian bagaimana itu jam bisa berjalan terus laptop kalian mati tapi jam tetap update kan tetap jam nya segitu gak mungkin dia nyambung jam yang sebelumnya nah itu karena apa karena ada program yang disimpan di dalam mesinnya nah kemudian baru masuk ke sistem programnya ada sistem operasi sistem operasi juga dibagi ada di bagian compilernya ya editornya common interpreternya nah kemudian dari sini barulah dibagi aplikasi-aplikasi yang digunakan tergantung kita yang menggunakan apa gitu loh nah makanya kalau kita melihat sistem operasi makanya nanti bagian sistem operasi nanti ada bagian utilitiesnya programnya gitu ya yang biasa kalian gunakan di program utilities ya disitu masalahnya ada pen ada word kemudian ada defragment restore system nah tuh yaitu ini nih yang punya nih nah gitu ya seperti itu startup komputer nah ini nanti dibaca aja ya saya kalau udah ngelihat teks banyak-banyak ini malah saya nerangin ya nah kalian baca aja nah kita lanjut nah ilustrasinya nanti seperti ini organisasi sistem komputer teman-temannya suatu sistem operasi sistem komputer suatu atau beberapa CPU dan device controller saling terhubung melalui jalur yang disebut bus bukan bus ya bukan busway ya untuk mengakses memory gitu nah bagaimana ini monitor bisa kita tampilkan kenapa karena dia ada grafiknya VGA nya nah bagaimana baru terhubung ke memory dari memory lah nanti dihubungkan ke CPU CPU akan diproses diolah dikebalikan lagi ke memory atau langsung ditampilkan ke monitor kemudian perangkat mic controller dari USB apa aja teman-temannya ada printer keyboard mouse bagaimana ini bisa digerakkan makanya adanya yang seperti ini controller sebenarnya ini adalah port IO nya sebenarnya gitu loh masuklah ke memory diproseslah ke CPU gitu nanti hasilnya akan ditampilkan ke monitor bagaimana controller dari disk disini apa media penyimpanannya bisa jadi nanti dari HDD bisa dari flash disk bisa dari SSD bisa dari kepingan CD misalnya diproses masuk ke memory kemudian baru diproses ke CPU hasilnya nanti akan ditampilkan ke monitor misalnya nah seperti ini organisasinya dia di dalam komputer kita nah kita lanjut sistem operasi ini dibaca aja perangkat IO sebagai controller IO input output nah memory untuk komunikasi ya iya karena dia sebagai proses untuk gerbang lalu lintasnya agar komunikasi itu berjalan ditambah lagi nanti inter interkoneksinya gitu dipetakan ke memory menggunakan IO port nah teknik input output itu ada base waiting ada menunggu interrupt kemudian ada DMA direct memory access apa nih direct memory access kita lihat DMA adalah sebuah prosesor khusus nah dia ibaratnya seperti komponen terkhusus pula ya punya fungsi tersendiri yang berguna untuk menghindari atau mengendalikan pembebanan CPU utama oleh program nah berarti dia berguna DMA ini adalah untuk menghindari atau mengendalikan pembebanan kepada CPU utama oleh program misalnya program gede banget nih langsung diurus ke CPU nah ini bebannya gede gitu loh nah makanya disini dia berfungsi DMA tadi gitu loh dia sebagai prosesor khusus yang mengendalikan gitu loh nah kalau kita lihat gambarnya seperti ini nih misalnya kalian ada yang kalian masukkan tuh entah dari keyboard kah entah dari mouse kah data masuk ke model IO nya nih kemudian pas masuk ke dalam DMA nya tadi ini prosesnya adalah mengendalikan beban misalnya tadi beban yang kalian masukkan banyak nih misalnya ke dalam CPU nah ini otomatis akan dipecahnya dia akan mengendalikannya bagaimana cara mengendalikan mungkin sebagian akan masuk dulu ke CPU sebagian akan dimasukkan ke memory nya dulu gitu loh ke RAM nya dulu loh jadi bebannya itu udah dibagi nggak berat lagi gitu loh barulah nanti akan RAM menyampaikan lagi ke CPU proses lagi di CPU kembali seperti itu misalnya CPU membawa beban besar hasil dari pengolahan datanya kemudian kemana mau diarahkan mungkin ke DMA terlalu besar maka DMA juga akan bertanggung jawab untuk mengecilkan kembali dia mungkin kembalikan lagi ke memory ke RAM tadi kemudian baru RAM akan menampilkan lagi atau kita simpan ke storage biasanya kalau data yang sudah diolah pasti kita simpan gitu ya kan nah seperti itulah fungsi dari DMA tadi gitu kemudian yang terlanjut pengelolaan I.O. tugas utamanya adalah pemrosesan CPU dan pemrosesan I.O. peran OS dalam pengelolaan I.O. adalah mengelola dan mengontrol operasi I.O. serta perangkat I.O. fungsi pengelolaan I.O. hardware I.O. adalah seperti contohnya port, bus, device controller kalau software nya adalah modul nya modul device driver nya nah modul device driver nya ingat semua perangkat yang di dalam komputer kita itu ada device driver nya ya ingat kalau kalian instalasi komputer laptop kalian selesai kalian instalasi OS itu bukan berarti itu udah cukup sampai disitu ya masih banyak PR setelah itu ya sebelum kalian install aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan pastikan dulu driver nya udah kalian install itu laptop gitu ya banyak yang kita keliru banyak yang kita lupakan di posisi itu ujung-ujungnya nanya pak kenapa Vegas nya nggak jalan pak kenapa saya ngidupin pakai menggunakan fokus nggak tampil-tampil dia pak gitu ya karena kalian lupa me-install driver grafis nya gitu nah dimana bisa kita ngelihat itu pak bagaimana cara kita kalian bisa ngelihat di my computer kalian klik start kalian ambil my computer klik kanan ambil properties ambil device manager device manager itu akan dibaca apa-apa aja perangkat-perangkat yang ada di laptop kalian ini yang ada di komputer kalian akan terbaca disitu di kalau misalnya driver nya dari perangkat itu tidak terbaca itu akan ada tanda serunya atau tanda tanyanya dia akan kuning dia itu yang menandakan bahwa driver nya belum di install kan disini sehingga dia tidak membaca perangkat ini tidak bisa digunakan gitu loh nah seperti itu contoh seperti ini nih ada aplikasi proses file manager device driver barulah hardware nya itu komen-komen device device apa aja gitu ya nah seperti itu kira-kira ilustrasi nya nah hati-hati kalau kalian instalasi pikirkan juga driver nya terkadang ini masalahnya kita install laptop tapi gak ada driver nya yang kita capek nyari-nyari lagi di internet nah hebatnya kalau orang yang di perusahaan jual beli laptop itu kadang driver nya gak dikasih gitu ya ya kenapa gak dikasih karena itu politik lagi buat dia untuk mencari uang aneh kan laptop kalian nanti rusak kemudian instalasi dia ada driver nya kalian gak ada gitu ya nah makanya hati-hati kalau misalnya dipikirkan lagi untuk instalasi driver nya ada apa enggak kalau enggak cari dulu gitu loh jangan terlanjur instalasi tapi driver nya gak ada gitu loh itu akan kesulitan juga kalian nya nanti nah contohnya saya laptop saya itu adalah sebenarnya kompatibel nya sebenarnya diperuntukkan untuk Windows 7 teman-teman itu Windows 7 bukan Windows 10 nah tapi saya ingin upgrade ke Windows 10 akhirnya saya menggunakan Windows 10 dan akhirnya tidak kompatibel lagi saya menggunakan driver Windows 7 karena gak dibaca karena Windows nya berbeda akhirnya apa saya harus download lagi di saya menggunakan laptop Asus di Asus support nya gitu ya ada tuh di internet website resminya jadi dia akan mengeluarkan driver-driver sesuai dengan Windows 10 nah itu tadi kembali lagi kalau kita menggunakan Windows 10 kita juga harus siap seperti apa kekurangan dari Windows 10 ini yang pertama semakin banyak tugas nya semakin banyak program yang kalian install di partisi C itu akan semakin lelat kalau kalian menggunakan HDD media penyimpanannya tapi kalau SSD gak apa-apa tapi pak kalau misalnya saya menggunakan SSD 1 kemudian HDD 2 channel gitu pak ya gak apa-apa juga yang penting kalian install pertamanya Windows 10 itu adalah di SSD penyimpanan penyimpanan data kalian di HDD aja gak apa-apa kan kita perlu kecepatan kecepatan itu adalah di SD nya gitu loh seperti itu nah kira-kira seperti itu ya kira-kira ini nanti dibaca aja ya memori utama nah ini memori utama apa itu memori utama media volatil yang diakses langsung oleh CPU siapa yang biasanya langsung mengakses ke CPU pasti RAM itu udah pasti RAM itu kemudian media penyimpanan sekunder media penyimpanan non volatil yang bersifat datanya besar gitu ya contohnya apa magnetic disk HDD ya CD kepingan CD gitu ya nah ini dia kemudian hiraki media penyimpanan hiraki media penyimpanan itu itu yang dipandang itu adalah tiga kecepatannya kemudian biayanya kemudian volatilitas 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 kemudian ada namanya CES apa nih CES memori super cepat yang menyimpang proses sementara yang menghubungkan antara memori dengan CPU nah tadi ada DMA gitu ya yang fungsinya membagi beban gitu ya kemudian ada namanya CES yang gunanya juga untuk menyimpan sementara jadi ibaratnya CES ini adalah hampir-hampir mirip tugasnya dengan RAM gitu loh tapi bukan berarti RAM dia gitu nah CES ini bisa kalian temukan kalau misalnya di laptop eh di laptop di komputer itu mungkin nggak kelihatan tapi kalau di HP kalian HP kalian Android kan pasti ada nih CES-CES ini ya setiap aplikasi kalian misalkan itu FB misalkan Instagram misalkan apa itu kalian lihat aja tipe pengaturannya pasti ada CESnya berapa gunanya CESnya itu itu adalah kalau kalian mau misalnya buka itu Facebook itu langsung cepat gitu loh karena data-data sebelumnya masih tersimpan jadi dia tinggal menambah-nambah data yang terbaru dari Facebook yang kalian lihat tapi kalau misalnya CESnya kalian hapus itu dia akan mengambil seluruhnya lagi kalau kalian buka akses internet gitu loh makanya dia menyimpan sementara otomatis kalau dia menyimpan sementara dia butuh memori data penyimpanannya butuh tempat penyimpanannya nah otomatis dia butuh memori kalian akan diambilnya sedikit 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 makanya ujung-ujungnya HP kalian itu Android kalian itu penuh gitu ya penuh aja dia nggak tahu kenapa-kenapa itu ya instannya nggak banyak gitu Pak tapi tontonnya penuh aja gitu Pak nah lihat perhatikan CESnya itu kadang bikinnya seperti itu memang iya dia lebih cepat kita buka apa aja tambah cepat jadinya tetapi juga kekurangannya dia menguras memori kita terus gitu nah itu adalah gunanya CES tadi makanya kalau misalnya kalian kelebihnya lihat CES aplikasi kalian itu di pengaturan di Android kalian itu itu ada tuh CESnya itu ya itu itu kadang yang ngabis-ngabisnya memori salah satunya ya tapi banyak lagi tuh yang bikin menghabiskan memori di Android kalian nah itu contohnya hirarki media penyimpanan perhatikan ini adalah media-media penyimpanan semakin ketinggian ini maka dia semakin kecil dan semakin cepat prosesnya frekuensinya juga semakin besar semakin jauh semakin bagus dan dia semakin mahal semakin ke atas register paling kecil yang paling kecil register itu adanya ada di dalam CPU ingat CPU itu ada pembagiannya ada register ada CU ada ALU ya ingat register dia kecil dan kecepatannya sangat luar biasa kemudian ada CES nah CES kemudian CES ini juga kecepatannya sangat besar dan mengalahi dari memori kita haram kita gitu loh main memori ini adalah haramnya kita kemudian magnetic magnetic disk apa ini HDD SSD kemudian tim ya mungkin bisa jadi ini kepingan CD nah contohnya seperti apa itu ilustrasinya itu kan seperti ini nih teman-teman bentar bentar nah ilustrasinya seperti ini nih apa tadi kecepatannya tertinggi adanya di CPU ini yang kita anggap CPU ya disini ada registernya CPU nah itu ya CPU gitu ya nah kemudian ada main memori disebut di ini adalah RAM nya kemudian untuk menghubung ini ya ternyata disini ada CES nya teman-teman disini ada CES nya nih CES gitu lah ini ilustrasi gitu ya di dalam komputer kita ini adalah CES nya register itu adalah yang paling cepat yang kedua adanya CES nya paling cepat fungsinya hampir mirip dengan RAM yang ketiga adanya main memori nya cepat ketiga ya kemudian kemana mau disimpan data ini pasti kalian akan menyimpan ke mana bisa jadi disini HDD nya atau SSD nya dan cepat juga mana lagi langkah selanjutnya mungkin kalian simpan ke kepingan CD nya kepingan CD nya nah ini ilustrasinya seperti ini jadi CES tuh ada di komputer kita ada di HP kita aja ada gitu loh jadi dia juga ada disini sebenarnya nah seperti itu ilustrasinya kita lanjut nah ini kinerja media penyimpanan bisa dilihat seperti ini ada register ada CES ada memory ada di storage ya disini CES nya kecil ya dibawah 1KB gitu ya dibawah 1KB berapa tuh ya 1KB berapa byte gitu ayo jangan sampai lupa 1KB berapa byte nah gitu ya nah dia lebih kecil lagi media penyimpanannya tapi kecepatannya sangat luar biasa lihat nih per second nya berapa nah begitu juga CES dia di atas 3MB cuman nih CES tapi kecepatannya berapa main memory dia biasanya di atas sekarang dia minimal udah di atas 2GB ya gak ada lagi yang 1GB saya lihat bahkan yang 2GB juga udah jarang nih ini rata-rata udah 4GB kecepatannya berapa ada di storage nya ini nih kecepatannya besar gede ya tempat media penyimpanannya HDD ini di atas 100GB nah kecepatannya berapa per second nah gitu nah seperti itulah kinerja media penyimpanannya semakin bagus dia ya semakin mahal ya nah seperti itu ilustrasinya nah ini nanti dibaca aja kemudian apalagi oke sekian berarti sampai disitu itu materia pertama pertama kita pengenalan OS dulu ya setidaknya kalian paham gitu ya paham tentang OS itu apa gitu seperti apa kinerja seperti apa dia seperti apa tugasnya kan mirip ya dengan itu saya mencari jenis-jenis OS kemudian kira-kira ada gak sih yang terbaru dari OS ini mungkin ada dari produk Linux untuk memunculkan OS ini produk dari Apple memunculkan produk ini insya Allah gitu ya produk dari Windows yang akan memunculkan yang kadang-kadang mau dimunculkan Windows 11 saya gak tahu juga ya jadi apa enggak gitu ya kan itu tugas kalian sebenarnya nah itu nanti kita kumpulkan nanti dikumpulkan nanti linknya kan udah ada tuh saya kasih tuh di Google Classroom kita nanti kalian upload aja disitu kemudian seperti itu kemudian mungkin cara kita belajar itu akan seperti ini ya saya kalau misalnya perlu saya terangkan nanti akan saya buatkan videonya dan saya jelaskan seperti ini contohnya kenapa Pak Bapak gak menggunakan via Zoom atau Google Mac Insya Allah nanti akan kita gunakan juga kalau waktu memungkinkan kenapa pertamanya kemarin saya tidak mau karena awalnya kita belum dapat kuota paket dari Kemendibot kalian udah dapat atau belum gitu ya kalau saya sih udah dapat 50 GB gitu ya 50 GB tapi yang untuk bebasnya ini cuma 5 GB doang gitu ya seminggu juga habis gak sampai seminggu habis sama saya itu ya nah itu yang pertama kota tapi ternyata kota udah diberikan mungkin kemungkinan bisa jadi kita kasih Zoom atau Google Meet nah yang kedua nah yang kedua waduh udah hampir satu jam saya rekam ini ya yang kedua kalau kita misalnya Google Meet atau Zoom kita harus siap-siap dulu gitu ya kita harus siap-siap dulu harus siap-siap pakai ini harus rapih gitu ya karena kita mau di lap kamera gitu ya nah saya malas siap-siap kayak gitu ya dan saya nggak suka formal-formal kayak gitu mungkin teman-teman yang udah pernah kuliah dengan saya itu paham dengan saya seperti apa gitu ya nah ini aja saya ngerekam sambil tiduran gitu ya kalian juga baca paling sambil tiduran juga nih ya kan nah seperti itu tapi nanti akan ada kemungkinan kita kalau misalnya memungkinkan kita akan via live juga nantinya ya Zoom atau Google Meet nah ingat perkulian kita akan setiap minggunya akan dimulai akan selalu di hari Jumat gitu ya jadi jangan ada yang bertanya lagi Pak kuliah kita ini-ini itu segala macam udah saya pindahkan di hari Jumat kenapa Jumat Pak nanti kami bentuk enggak kalian kuliah kita seperti ini fleksibel aja saya ngasihnya seperti ini aja kalian bisa akses jam berapa aja gitu loh karena kita kan nggak harus tetap muka kecuali nanti memang kebutuhan khususus kita harus tetap muka harus via Google Nah itu beda lagi prosedurnya tapi pada umumnya nanti kita akan seperti ini aja makanya di hari Jumat nah kemudian tugas-tugas nanti setiap tugas itu akan dikumpul di hari Jumatnya juga Jumat minggu depannya juga seperti itu kemudian absensi absensinya kita nah itu akan saya buka di hari Jumat gitu ya jadi absensi kita batasnya dari Jumat dari jam pukul masuk hari Jumat dari jam 1 sampai balik lagi ke jam 23 23 sampai titik 59 WIB nah itu kalian bebas mengabsen gitu ya nah jangan sampai terlambat lagi kemarin saya masih lihat ada yang terlambat juga masih banyak tuh yang terlambat ya tapi saya biarkan aja ingat notifnya ada kalau kalian terlambat udah masuk ke hari Sabtu Minggu Senin kalian ambil absen itu ada notifnya untuk pertemuan pertama kemarin saya maafkan dan saya ambil absen aja semuanya tapi untuk Minggu kedua ketiga dan seterusnya kalian telat itu kalian jatuhnya alpha gitu ya karena saya udah buka absen ini dari 24 jam gitu ya nggak kayak kuliah kalau kuliah kan pas kita kuliah yang 3 SKS itu doang kalian bisa ambil absen lewat dari itu nggak bisa nah ini tolonglah dimanfaatkan absennya itu pas dari Jumat jangan lewat lagi kalau lewat berarti kalian alpha gitu ya ada pertanyaan kalau pertanyaan nanti di komen bawah ya di komen bawah tuh di kelas long kan kita ada komen bawahnya nah nanti di komen aja disitu baik kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri saya capek ya udah lama nih kita akhiri pertanyaan mohon maaf kalau ada kekurangan kalau misalnya nggak paham diulang-ulang lagi videonya gitu ya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih